Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian yang saya cintai, semoga kita semua dijaga oleh Allah SWT dan semoga kita diberikan umur yang barokah serta rizki yang barokah. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan tentang sesuatu yang mungkin penting. Karena banyak yang terheran-heran kepada salah satu channel yang ada yang mengkritiki Kiai-Kiai NU. Jadi ini channel adalah channel dari salah satu kelompok sebelah. Paham-paham sebelah. Yakni channelnya Pak Endang Jayaputra. Dulu Pak Endang Jayaputra SPDI, sekarang SPDI-nya dihapus. Dan orang ini memang biasa meng-counter teman-teman kita ataupun meng-counter guru-guru kita, guru-guru NU seperti itulah ya. Banyaklah kalau kita lihat videonya, sudah banyak. Jadi dia itu mungkin bergambaran ataupun merasa bisa untuk meng-counter, merasa lebih baik dari orang yang di-counter. Artinya kan seperti itu, kalau orang yang meng-counter. Ini bukan keanehan teman-teman ya. Ini bukan keanehan. Dan ini merupakan suatu hal yang mungkin masyur lah ya. Kita temui orang-orang yang seperti ini. Akan tetapi mungkin dari sebagian orang, itu merasa aneh. Merasa aneh atas sesuatu yang sudah ada. Yang sudah terupload di channelnya Endang Jayaputra ini. Jawabannya seperti apa? Saya teringat dengan perkataan Imam Safi. Imam Safi'i katanya, itu kalau berdebat dengan orang alim. Imam Safi'i itu selalu menang. Akan tetapi kalau berdebat dengan orang yang jahil, jahilan. Imam Safi'i ini selalu tidak berdaya. Artinya apa? Dari sini kita bisa memetik suatu hikmah ya. Jadi jangan terheran-heran atas suatu yang ada. Cukup kita waras sudah bisa menilainya. Jadi, andaikan ada tai kucing terkenal. Tidak mungkin tai kucing terkenal gara-gara tai kucing itu harum. Tidak mungkin. Jadi, kalau dalam secara keilmuan. Tai kucing yang terkenal ya gara-gara busuknya, gara-gara baunya kan seperti itu. Tai kucing masuk TV seperti itu. Ada. Mungkin adalah berita tai kucing masuk TV. Mungkin adanya tai kucingnya ini terinca-inca. Jadi, dan juga kalau kita itu meng-counter siapa ini orang-orang yang paham-paham yang salah tapi merasa sop benar ya. Seperti kita sudah menginca-nginca itu sudah. Menginca-nginca itu. Ya tambah jelek. Jadi, jangan ke sana lah ya. Pemikiran itu jangan sampai menginca orang yang seperti itu. Kasihan. Dan saya sangat support sekali. Tapi dalam kerajinannya ya. Tapi kalau dalam konten-kontennya jelas, saya banyak tidak setuju dengan orang sebelah yang seperti Endang Jaya Putra ini. Jelas. Dan saya yakin teman-teman juga tidak setuju dengan apa yang sudah dibicarakan oleh Endang. Walaupun asal jeplak lah ya. Asalkan tidak bahas tentang agama. Kalau memang tidak mampu. Ya, seperti itulah. Andaikan sampian itu asal jeplak. Menjelaskan tentang jeruk seperti ini. Apel seperti ini. Timun seperti ini. Ya, tidak apa-apa. Kami support. Tapi kalau sampian itu meng-kontor asalkan sedangkan sampian itu tidak dalam ranah di situ. Itu suatu hal yang memang banyak teman-teman menganggap hal yang aneh. Sangat aneh. 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 Anehnya itu di mana? Anehnya itu kenapa kok tidak malu? Ini. Bukan anehnya karena dia hebat. Bukan anehnya karena dia menguasai. Bukan. Anehnya kenapa kok tidak malu? Nah, ini kan. Ini jawabannya. Anehnya, pertanyaannya maksudnya. Anehnya kenapa kok tidak malu? Bodoh ya? Bodoh ya? Kalau saya berpikir ke sana ya nanti saya bisa dungu ya. Cukup merujuklah. Merujuk dari perkataan Imam Safi'i. Ya, saya pahamilah seperti itulah. Kata-kata yang sudah ada. Jadi, mungkin teman-teman ini sekedar himbawan ataupun sekedar penjelasan yang mungkin sampean tidak paham ataupun merasa bagaimana gitu ya. Ini sudah jelas adanya konteran yang ada dari Pak Endang yang sudah melayang videonya untuk Guzaka ya. Ini sebenarnya dah usah lah kita dengar-dengar sampe kita ya asalkan kita aktif lah ya. Aktif dimana kita bisa berpikir. Asalkan kita tidak tidur lah ya. Mana ada orang tidur paham ya. Asalkan kita nonton itu tidak tidur sudah kita tahu. Jadi, Guzaka itu mengkritiki tentang dalam segi ilmu alatnya juga yang saya lihat. Tentang apa yang sudah dibacakan di kitab Al-Um. Al-Um. Seperti itu. Jangan merasa aneh akan tapi ayo lontarkan sebanyak-banyaknya pertanyaan. Kenapa kok tidak malu? Seperti itu ya. Kenapa kok tidak malu? Apakah saya di sini mengkojlok Pak Endang? Kokojlok maksudnya? Mengkojlok Pak Endang? Ya, sebenarnya bukan. Ini untuk menjelaskan kenapa kok seperti itu ya. Menjelaskan hal-hal yang sudah ada gitu. Antar gojlok-gojlokkan ataupun kita tidak usah mengkojlok lah. Sudah tergojlok. Dengan dia menjelaskan apalah itulah, itu sudah mengkojlok diri sendiri. Itu suatu penjelasan yang cukup ya relevan lah ya untuk Pak Endang. Dan mungkin ini sangat top sekali lah kalau saya katakan. Jadi tidak mungkin, tadi yang saya katakan tidak mungkin teh kucing itu terkenal gara-gara segi harumnya. Mungkin teh kucing itu akan terkenal dalam segi baunya. Seperti itu. Tidak mungkin ke sana. Tidak mungkin sampai terkenal gara-gara segi harumnya. Kecuali nanti mungkin ada kucing yang mengeluarkan kotoran, yakni buah jeruk tah seperti itu ya. Ataupun mengeluarkan kotoran anggur tah seperti itu. Itu kan aneh. Nanti kalau masuk TV ini, itu kan kayaknya sudah merupakan suatu hal yang aneh. Ya nanti kalau Pak Endang ini ya seperti itu, ya biarin saja sudah ya. Itu memang mungkin orang yang tidak merasa lah ya. Tidak merasa ataupun tidak pernah berpikir tentang dirinya lah. Kita semua ini harus berpikir tentang diri kita sendiri. Jangan hanya memikirkan orang lain. Jangan. Siapa kita kan seperti itu. Itu harus ada. Pertanyaan itu harus ada. Pada diri kita ini harus ada. Jangan merasa gini lah itulah ya. Jangan merasa kesana lah ya. Kalau memang ya disitu ya disitu. Mungkin ini saja dari GFD Islam. Mungkin sudah jelas dari penjelasan yang sudah bertele-tele ya. Ini dalam rangka untuk menjelaskan kepada sampian-sampian semua. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati jenengan. Ataupun kata-kata kotor ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Karena ini semua untuk menjelaskan. Dan ini semua tujuan untuk meluruskan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Menjawab lah ya. Akhirul Qawul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.